Rosan Roslani mengundurkan diri dari jabatan Wamen BUMN dan Wakil Komisaris Utama PT Pertamina. Pengunduran diri ini dibenarkan oleh Komisaris Utama Basuki Cahayapurnama atau AHOK. Pengunduran diri Rosan dari dua jabatan itu bukanlah tanpa alasan, yakni ia menjadi ketua tim kampanye nasional pasangan Baca Pres-Bacawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumingraka. Informasi soal Rosan menjadi ketua tim kampanye ini dibeberkan oleh Prabowo. Prabowo sempat berpidato sebelum mendaftarkan diri ke KPU pada Rabu 25 Oktober 2023. Ia mengucapkan kalimat penghormatan untuk Rosan selaku ketua tim kampanye nasional KIM. Yang sehormati Bapak Rosan Roslani, ketua tim kampanye nasional, Koalisi Indonesia Baju. Sebelumnya, Rosan ditunjuk menjadi Wakil Komut Pertamina oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Penunjukan itu terjadi pada 27 Juli 2023 lalu. Rosan menggantikan posisi pahalaman Suri yang saat itu bergeser menjadi Wamenlu. Selain itu, sebagai Wamen, ia juga telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Jokowi. Pengajuan pengunduran diri itu pun sudah dikabulkan oleh Jokowi. Lalu, Rosan secara hormat diberhentikan melalui keputusan Presiden tertanggal 25 Oktober 2023. Sebagai informasi, Prabowo Gibran telah mendaftar ke KPU pada Rabu 25 Oktober 2023. Keduanya diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yang berisikan PAN, Golkar, Garuda, PSI, PBB, dan Demokrat. Terima kasih telah menonton!